Terima kasih telah menonton! Kita mau nikah di balik Dan kita mau kayak heboh-heboh Kayak simple aja Simple dekor juga Kayak simple Ya soft phone Seperti ini So far belum Janganlah Kita udah wanti-wanti dari awal Kayak apa ya Ya mudah-mudahan semuanya sebut gitu Kita selalu doa gitu supaya ketemu sama Orang-orang yang vendor-vendor Yang bener-bener sesuai apa yang kita pengennya Jadi kita gak ada yang kayak Cek cok untuk mini ini Ya pasti adalah setiap pasangan Pasti akan ada berbeda pendapat Tapi kita berdua yakin Kita pasti akan dapetin Jalan tengahnya gitu yang memang kita nanti Ketemu untuk kayak Karena kan apa ya wedding ini Satu kali seumur hidup jadi pasti kita Pengen semuanya tuh kayak Ya Berjalan dengan sepurna lah gitu Kenapa kamu ngerasainya Ketemu Keluarga aku Kalau aku gak sih Semuanya Smooth aja Sama Keluarga Gapain Ya surprise sih Aku ngeliatnya juga kayak Dia bisa cepet untuk menyesuaikan lah Sama Apa ya Kebiasaan-kebiasaan yang ada di keluarga aku Nah aku nih Belum ketemu sama keluarganya Sabina Jadi kemarin cuman Baru sempet video hall Itu pun juga kayak Dia udah bilang Kayak aksen Australian tuh Berbeda sama Ya jadi mungkin agak sedikit Aku gak ngerti Tapi dia ngejelasin Dan aku banyak kan diem sih aku Setau nanti ketemu sama keluarganya kayak gimana Tapi aku udah mati-mati Jangan pernah tinggalin aku sendirian Ya kalau nanti ada keluarga kamu Ya iya 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 Sabina suka Indonesia Terus Aku juga kerjanya di Indonesia Ya pasti Setelah menikah Mungkin kita akan Berencana untuk tinggal di Indonesia Ini siapa tau ya Ya kalau depan Ya Ya Gimana tetap kamu pernah gitu Kayak Kemarin sempet juga Isang-isang Ah nanti kalau misalnya Udah Anak kita udah SMP Kayaknya Suruh tinggal aja sama neneknya Di Australia Kayaknya mereka masih satu Iya aku bilang Oh kemarin Ah dua aja Neng Cukup dia bilang Enem dong Oh jadi panggilan sayangnya Neng ya kak? Panggilannya Neng Kalau Kak Suami Kayak ini Ke Rafael apa nih kak? Kalau Rafael Rafael aja Rada-ada ke Landry Rafael baik hati Iya Rafael baik hati Karena dia punya baik hati Dia aku paling suka banget Makan masakan Sunda Pokoknya masakan Indonesia Makanya aku Keluarga aku juga agak Andresyok gitu Ini pula kan Apa bisa Nidahnya bisa Indonesia banget gitu Biasakan Gatahan pedes Ini pedesnya malah melebihkan Tapi aku dan keluarga aku Jadi kayak Waktu aku bawa ke Garut juga Gak susah buat makan Jadi makanan kita sama gitu Jadi gak yang harus kayak Mungkin Cheese Roti Gitu ya Atau apa gitu Gak sih Ya jadi Dia bisa nyesuaiin aku gitu kan Gak pernah kepikiran Yang punya pasangan Yang punya pasangan dule gitu Kalo misalnya Liat Dulu sering banget ditanya Gimana kriterianya Aku suka yang Cewek yang Indonesia banget gitu Kulit sawo mata Matanya betul gitu Tapi kan itu Kita yang pengen Ketika kita berdoa sama Tuhan Tapi Tuhan yang kasih Tuhan Itu kasih yang beda gitu Jadi kayak Kita gak bisa Gak bisa Nolak pemberian Tuhan Kalo misalnya Tuhan udah tempatin Sabina Kayak ngulai buat aku yang mudah Berusaha untuk Kasih yang terbaik lah gitu Kayak kita berdua juga Memang terbatas dari bahasa Tapi kita berdua Sama-sama komitmen Untuk kayak Oke kita Sama-sama sabar ya Untuk bisa Belajar bahasa satu sama lain gitu Apalagi nanti kalo udah punya anak Mesti bingung nih Anaknya Jadi mamanya Ngomong bahasa ingin Sama mamanya Ngomong bahasa Indonesia At least kita Harus bisa ngerti Ngomong bahasa ini Jadi kayak gak pernah kepikiran sih Boleh dan Dan tipe Kalo ditanya Dari dulu mungkin Lihat tayangan-tayangan dulu Kalo aku ditanya Kriterianya gak pernah Aku nyebutin Aku pengen punya pacar Atau pasangan boleh Gak ada sih Tapi ya dikasihnya Ini ya Banyak loh Visi dan misi yang sama lah Bantukan depannya gitu Terus Apa ya Apa yang ada di dalam Sabina itu Kebanyakan apa yang aku untungin gitu Jadi kayak Apa ya Apa ya Ya jadi Jadi memang kita bisa saling melengkapi satu sama lain gitu Dan Sama dia itu Gak pernah yang kayak ngerasa Hubungan ini jadi kayak beban Jadi kita Santai aja Jalanin Kita bener-bener yang Apa Namanya Jalanin hubungan ini Fokusnya sama Tuhan gitu Jadi memang kalo misalnya udah fokusnya Servernya sama Kesana semua Kesana bareng-bareng dua dua ini ya Aku yakin akan lancar Jadi kita memang untuk komitmen dari awal juga seperti ini Jadi kita mau sama-sama belajar 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 Untuk bisa Membangun hubungan ini tuh Jadi Lebih Naik lagi Lebih Lebih Love language Kita belum sempet tes sih Gatau ya Itu udah tes Oh udah ya Tampil mirip ya Mirip 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 Ya ya Quality time Quality time Terus Apalagi ya Ya pokoknya Ambil mirip lah gitu Kalo kita tes gitu Aku gak pernah tanya sih Ke keluarga aku kayak gimana Tapi mereka yang ngomong sendiri Wafah baik nih kayaknya Kayanya apa gimana Maksudnya Terlihat dari Hubungan Sabina sama mbakku Kayak tiap hari Aku aja gak setiap hari Setiap waktu Untuk kayak chat sama mama gitu Ternyata dia yang lebih update Kadang-kadang Mama kirimin foto Aku lagi apa Ternyata dari dia Ya jadi memang udah sedekat itu Padahal kan keterbatasan bahasa juga Tapi Sabina sabar untuk bisa Kayak Berusaha untuk ngobrol sama keluarga-keluarga aku Jadi gak cuma sama mama Tapi sama keluarga yang lain juga Dia berusaha untuk ngobrol Dan kayak Gak males untuk Istilahnya untuk buka Kamus atau gak Kamus digital gitu Kalau misalnya bingung Dia tuh kadang kan suka bentar gitu Lihat dulu gitu Ya itu sih yang Maksudnya Terlihatlah bahwa Dia mau serius Ranya-nya kemaren sih Kita rencana tahu Cuman karena Keadaan juga seperti ini Aku mikirin keluarganya Sabina juga Belum bisa keluar dari Australia Terus Aku nanti ada Kandala Karena Apa ya Sedih juga kalo misalnya sekarang Keluarnya Sabina Cuman Cuman bisa lihat Mereka secara online gitu Pengennya kita Memang mereka datang semua Jadi kita spare waktunya lumayan agama Jadi mungkin Sekitar Doain Kita sih Jadi kayak Lagi berdoa juga Bulan Juli Bulan Juli Persiapan udah sejauh kan Ya Persiapan Kemaren juga udah Sempet ada ngobrol Sama beberapa vendor Venue juga Udah tinggal kita survei Kembali Jadi ya sedikit-sedikit lah Kita juga gak yang mau Bener-bener yang kayak Pusing banget nih sama ini Karena kita juga Pelan-pelan Jadi kayak Meminimalisir Untuk kita Berantem Untuk Hal-hal perwedangan ini Jadi kayak Please Jangan ya Jangan Pusing nih Harus kerja juga Harus kurasin wedding Jadi kita kayak Untungnya dia sabar Alasan memilih Bali, Kak? Alasan memilih Bali Kamu kenapa? Karena Well Kita berdoa suka Bali Terbukti dia 5 tahun di Bali Pertama ketemu Iya Di Bali Dan Itu mungkin Lebih baik Bali Karena Bisa ke Bali Bisa ke Bali Cuma Cuma 3 jam Dari press Dan bisa Kualitas juga Ada waktu di Bali Ya intinya kita berdua tuh Kayak Seneng banget Saat Bali Dan Malah sempat punya plan Kayak Aduh Kayaknya gitu Kalau punya tempat tinggal di Bali Jadi udah kayak Berkial Gitu lah Tapi balik lagi Ke Bali lagi Jika Umut Sampai Tiba 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 Tiba